Tidak bisa dikasih tahu mobil-mobilnya Good morning everyone Welcome back to my youtube channel Ardha Dinarzito Pagi ini Saya lagi mengarah ke Kabupaten Jeber Tadi sudah dari malam jam 5.38 Tengah 6an lah Kondisi lalu lindasnya lumayan mati Karena Ini ya barengan sama orang Berangkat kerja Karena berangkat sekolah Jadi agak padat Ini saya sudah sampai di Masjuruan Tuh Banyak motor-motor Mobil-mobil dari arah Tidak bisa dikasih tahu Mobil-mobilnya Tengah-tengah Tengah 5 Fire Oke nanti sambung lagi deh Ya probably gak terlumah jeng lah Kita record lagi ya Oke yuk Stay tune terus di video ini Jangan lupa klik like Comment Kalau ada yang mau ditanyakan Subscribe biar saya tetap semangat Bikin videonya Oke stay tune ya Oke kita udah nyampe rumah jeng Udah 2 jam perjalanan Saatnya dari Gini market Buat istirahat Hoping-hoping Jadi usahakan siap 2 jam racing 2 jam driving Kalian istirahat ya Ya 10 menit 15 menit udah cukup Buat Kembali mood Kembali konsentrasi Dan Kembali energi Nah Nih Di depan ada ya Indomaret Kita berhenti disini aja deh Semoga ada tempat duduknya Oh ada Mantap Oke Nggak kok netral Oke kita istirahat dulu Sambung nanti lagi ya Oke 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 istirahatnya udah Kelar Kita lanjut Perjalanan lagi Dari lumajang ke jambur Kira-kira 1 jam perjalanan Bismillah Semoga Perjalanan Lancar Sampai tujuan Minkah Sampai tujuan Tingnan Sampai tujuan Sampai tujuan Panna Panna Sampai tujuan Sampai tujuan Sampai tujuan Sampai tujuan Dari lumajang ke jambi Minkah kita ambil kiri disini biar motong jalan nah itu kalau lurus ke arah lumajang kota dari malam menuju jember itu sebenarnya banyak jalurnya ya ada tiga jalur dua jalur utama yang pertama lewat dampit tiket nol tapi sekarang udah gak bisa karena jembatan tiket nol udah putus waktu erupsi sumeru beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu jalur kedua melalui pantura ya nah jalur alternatif yang jalur alternatif lainnya melalui gunung bromo siatumpang masuk langsung lumajang B29 lumajang jalannya relatif lebih sepi kalau lewat sana relatif lebih sepi memang lebih sepi sih secara lewat pegunungan jalannya lebih kecil tapi asfal mulus ya adalah beberapa yang bergelombang atau cor-coran yang gak rata gitu kelebihannya sih view-nya view-nya bagus kalau lewat sana dan gak banyak tarif nah ini ada rail kecil-kecil kayak gini railnya lori nah buat kalian yang belum tahu lori itu apa lori itu kereta kecil disini dipakai untuk ngangkut tebu ya karena di daerah sini ada pabrik gula jadi di sekitarnya itu banyak tebun-tebu dari kebun-kebun itu tebunya diangkut pakai lori kereta kecil itu ke pabrik kebun-tebun itu nah sebelah kanan itu jalan masuk ke pabrik tebunya namanya pabrik gula semboro itu PG jati rata ada dua sih ada PG jati rata ada PG semboro oke kita udah mengarah ke lokasi pekerjaan saya yang jalannya juga lumayan banyak yang bolong-bolong dan di sebelah kirinya banyak material karena sedang dilakukan pembangunan pelengsengan sungai sungai yang sebelah sini jadi pasti banyak truk material pembangunan yang lewat sini jadi tambah rusak jalannya tuh lubangnya dalam ini kita kekiri oke ini udah berjalanan pulang malam banget jam setengah sepuluh dari pelosok kabupaten jeber lampu tembaknya dimatiin jadinya gelap tidak ada lampu jalannya rusak ada mobil kamera kelihatan mungkin kalau ini baru kelihatan ya oke sekian dulu video kali ini jangan lupa klik like komen dan subscribe channel saya biar saya tetap semangat bikin videonya and see you next video bye bye